Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Udah pernah ke sana belum? Udah? Udah belum sih. Menarik sekali. Kita kalau kita di dunia, Mas Emil paling afal tuh. Kalau kita di dunia ini, selalu datang ke negara, yang dicari pertama adalah museumnya. Museum art, museum geologi, museum apa saja. Kalau di kita enggak, di Jakarta begitu banyak museum, berapa orang sih yang tahu museum? Udah pernah ke Monas belum? Angkat tangan yang pernah ke Monas, naik ke dalamnya. That's good. Museum Fatahillah? Orangnya itu lah. Jika ya? Yang lainnya enggak ada yang angkat tangan, museum terlaki. Museum Barley siapa yang pernah ke dalam? Nah, berapa orang kan? Naryo? Gila ya. Beratau enggak, kita tidak banyak menghargai mengenai art. Mengenai seni itu jarang sekali di situ. Taupun enggak ada di situ. Nah, saya bilang tadi mengenai digital library, eh, museum, luar biasa. Mengenai library saja sekarang. Saya enggak ngomong mengenai kalian dulu. Mengenai library, siapa yang tahu perpustakaan apa yang ada di Bandung? ITB? Oke. Mana lagi? ITB? Apa lagi ya? Yang diunpat, di perpustakaan, unpat lagi gitu ya. Enggak ada yang lain-lainnya. Dan saya tanya lagi, jam berapa tutupnya perpustakaannya? Oh, karena yang jaga pegawai negeri, Pak. Saya selalu uruskan, bahkan tanya gak ubi. Tanya, jam berapa tutupnya library-nya? Jam 4, Pak. Kenapa? Pegawai negeri soalnya, Pak. Sedangkan mahasiswa, baru selesai semua jam 4, kan? Dan kalau kita lihat di dunia lainnya, atau saya suka di Amerika, kita tutup sampai bahkan kalau ujian, itu 24 hours. Kita buru-buru mikir 24 hours. Jam 4 selesai. Dan tempat rendezvous yang paling indah di mana? Di library. Nah, ini yang berbeda paradigma kita. Bagaimana kita memikirkan ke depan semuanya, kalau kita sendiri saja, perpustakaan itu kayaknya, orang perpustakaan loh ya. Gila ya, pasti nerd banget loh ya. Udah gak gaul banget gitu. Padahal semua itu ada di situ gitu. Kalau apalagi, kita ya benar-benar mengatakan bahwa itu penting sekali. Kita ingat satu hal. Agak keras ya. Nielsen Mandela mengatakan hal ini. Saya senang sekali ada Twitter, ada semua, ada social activity, semua luar biasa. Tapi bagaimana mengenai pendidikan? Bisa gak kita? Nah, tapi saya sebelum melanjutkan lagi, saya mau main-main 18 menit ini dengan teman-teman semua. Saya mau nanya, kita punya otak kiri dan otak? Kanan. Satu lagi otak? Gak ada otaknya. Tiga aja di otak kita. Jadi otak kiri dan otak kanan. Kalau tadi beliau mengatakan mengenai Twitter, itu otak mana? Kiri-kanan. Kanan-kiri. Kiri-kanan. Kayak anak kecil kan gitu ya. Kiri-kanan. Kanan. Kanan-kiri. Kiri-kiri gitu kan ya. Kanan-anak selalu mikir yang terakhirnya, bukan yang pertamanya. Nah, kiri-kanan. Kiri. Kanan kali ya. Kiri ya. Untuk seperti itu kita masuk otak kanan. Karena ada emotional yang muncul di situ. Karena ada sesuatu yang menyenangkan sekadar, itu muncul otak kanan. Kita mau tes otak kiri-otak kanan kita dulu. Sebentar ya. Tangannya sebelah kanan begini. Sebelah kiri begini. Biar ada senyumnya sedikit tadi, tadi udah oke. Ini gak ada masalah umur, gak ada faktornya ya. Jangan soalnya, oh saya mahasiswa soal jadi gak bisa gitu ya. Kalau saya bilang ganti, yang ini yang sebelah kiri ini, yang satu tembakannya. Oke. Kita coba. Yang kanan yang V, yang kiri tembakannya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Empat. Oke lebih cepat lagi sekarang ya. Ini persis mahasiswa benar-benar asli nih. Kalau ada challenge satu challenge, pasti ya gitu ya. Terus kalau dosennya jalan di tengah-tengah ini udah. Jangan gue, jangan gue, jangan gue. Itu ketauan banget. Pasti itu yang terjadi, saya paling hafal kalau jadi dosen ya. Kalau udah tengah-tengah itu udah. Jadi yang saya tunjuk adalah, aduh jangan gue deh. Ada yang buka-buka tas. Gitu kan. Itu klasik banget di manusia. Masih saya gak ada. Tapi itu yang terjadi di kita-kita sekarang kan. Untuk tunjuk, jangan tunjuk, jangan tunjuk. Pasti depannya yang paling utama. Nah itu yang terjadi pada kita. Nah kita coba cepat ya. V-nya. Oke. Udah mulai tegang, soalnya kayak ujian nasional. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Tapan. Oke tepuk tangan kita semua. Yang kita lihat tadi apa? Ada yang gini. Stres banget kayak ujian. Nah. Kita lihat semua. Bagaimana pendidik pentingnya untuk semuanya. Semua itu ada karena pendidikan kita. Kita lihat bagaimana teknologi berubah. Bagaimana pendidikan itu berubah. Komputer kita lihat. Bagaimana perubahannya. 95. Sampai dengan 2011. Mobile phone. Dulu mobile phone enak banget tuh. Bagus banget. Untuk timpuk anjing bisa sekali gede banget. Dan waktu jaman pertama kali. Bangga sekali yang punya handphone. Karena gede datang meja. Mas Panji paling nampak. Wih gila gaya dia punya itu. Terus mulai setelah itu handphone yang pisang gitu. Yang rasanya itu. Sekarang perubahan seperti ini. Sekarang kita lihat. Bagaimana pendidikan. 2009 begini. 2009 begini. 2009 begini. 1995 seperti ini. 2008 seperti ini. 2011 seperti ini. Teknologi berbeda semua cepat sekali perkembangannya. Cuma satu yang lambat di negara kita ini. Pendidikan. Bayangkan saya pernah. Ini satu cerita aja. Saya waktu SD itu adalah siswa paling jahil. Di kelas saya. Kepada zaman dulu. Mungkin masih ingat Mas Jo. Ada papan tulis blackboard yang tutup begini. Kalau membuka peta buta baru dibuka seperti ini. Saya iseng sekali. Saya kasih mercon tarik. Ini ceritanya. Jadi pas dibuka. Dua orang mudah gitu. Teman-teman langsung bilang. Siapa itu? Tendi pak. Hukuman itu saya paling indah. Saya ditempeleng guru saya. Nah. Waktu itu terjadi. Sampai sekarang. Alhamdulillah saya menjadi konsultan di sekolah tersebut. Dan guru saya dulu itu. Sekarang menjadi kepala sekolahnya. Dan dia panggil saya. Pak Tendi. Bangga banget saya. Dulu gue yang paling nakal di sekolah itu. Sekarang dipanggil Pak Tendi. Tapi apa? Saya masuk ke kelas-kelasnya. Waktu dia ngajar seperti dulu dengan saya. Dengan sekarang. Dengan kurikulum yang berubah-ubah luar biasa. Sama ngajarnya. Coba deh kalian. Tapi paling hebat guru-guru kita. Udah pernah ke sekolah SD kalian kembali belum? Lihat guru-gurunya awet muda gak? Iya. Karena mereka mengajar. Nah bukan saya minta jadi guru semua ya. Tapi mengajar anak-anak itu membuat kita awet muda. Jadi mas Panji buka awet muda jadi guru aja mas ya. Lihat guru-guru kita yang guru SMA masih kayak gitu gak? Kok pun udah kita tua? Masih ya seperti itu. Karena seperti itunya mereka. Nah Siswa, problem siswa apa sih yang ada sekarang? Gak dapat pengajaran? Pergi sekolah gurunya rapat paling umum? Rapat tuh kayak senjata yang paling indah bagi kita. Kalau namanya guru kok gak ada sih rapat ya? Yes gitu ya. Gak ada yang sedih gitu ya guru yang rapat. Gak ada yang apa? Ya kalau rapat Pak gimana ngajarnya dong? Gak ada yang pernah gitu. Kau pun ada cuma satu dan dimusuhin semua orang. Karena udah paling tidak nyaman untuk kita semua seperti itunya. Dan mengetahui pelajaran apa? Untuk apa belajar? Saya mau nanya deh. Ini mahasiswa semua kan ya? Saya mau nanya. Siapa ya? Siapa saja yang dipendekan sama saya? Mahasiswa masih? Udah lulus. Waktu masih tengah satu mau lulus tau kerja dimana gak? Waktu kelasa tingkat satu. Minta kalau ditanya dulu ya. Mau kerja dimana? Udah kebayang gak kerja dimana? Itu yang terjadi pada kita. Dari awal kita masuk jurusan. Yang penting masuk Alhamdulillah. Itu dulu pernah. Nanti kerjanya apa? Nanti lihat aja. Akhirnya saya dapat komplain dari beberapa perusahaan. Mengatakan mahasiswa kita tidak siap untuk kerja. Kenapa? Yang penting kerja aja pak. Apalagi kalau gak dapat lapas kerjaan ya. Yang unfairnya kita sekarang. Diterima bekerja. Dengan pengalaman dua tahun bekerja. Kapan mahasiswa dapat kerjaan? Pengalamannya gak pernah ada. Karena dikasih pertama ada pengalamannya dia. Nah cara saya saya akalin. Yang paling gampang apa? Selama mahasiswa magang terus-menerus. Liburan magang, liburan magang. Akhirnya apa? Mendapat pengalaman kerja gak? Akhirnya kita pulang dapat pengalaman kerja juga. Nah itu yang kita lakukan. Akhirnya sekarang kita lihat. Kalau seperti ini siswanya. Bagaimana mengenai gurunya? Nah ini. Siswanya hebat sekali. Ini siswa-siswa kita yang sekarang ini seperti ini. Pertanyaannya terakhir. Gurunya punya Twitter gak ya? Bagaimana dia mengawasi muridnya kalau dia gak gaul juga. Yang paling susah kalau di sekolah sekarang saya ngajar. Kebetulan saya juga mengajar di pedalaman. Ada yang sudah tahu Laskar Pelangi di Belitung Timur. Saya digantung saya ngajar di sana. Itu kota yang luar biasa. Semua orang yang digantung gak mati cuma di situ. Karena nama kotanya gantung. Jadi orang yang digantung gak mati cuma di Belitung Timur. Karena kotanya yang namanya gantung. Bayangkan anak-anak kita seperti ini. Kalau kita lihat di restoran dimana saja. Kalau family lunch or dinner. Amin terjadi. Ngobrol gak mereka sekarang? Banyak ngobrolnya apa banyak gini masing-masing? Gaul gak sih? Saya peraturan gini sekarang. Kalau makan bersama semua taruh di depan. Ada menarik sekali waktu itu dengan Pak Ciputra. Waktu dia rapat kita di Rapati Metropolitan Group. Dia bilang tolong semua BB-nya taruh di atas semua. Semua sepukaran. Apa lagi? Taruh di meja? Geser ke tengah. Taruh di situ semua. Jejer semua. Kenapa? Kalau sekali ada BB atau bentuknya apa? Itu langsung main semua. Konsentrasi berubah. Jadi rapat itu paling marah beliau seperti itu. Memang terjadi seperti itu juga. Kita lihat sekarang bagaimana di Inggris. Ini masih 2008 saya dapat informasinya. Beliau 2011 luar biasa banyaknya perubahan. Guru kita. Kita pikir guru-guru kita perlu gak main game. At least dia tahu bagaimana caranya. Dan yang luar biasa di pendidikan kita saran. Itu luar biasa banyak sekali guru-guru gak tahu bagaimana caranya. Kalau di industri lain ada namanya sertifikasi pendidikan. Jadi guru-guru disertifikasi supaya dapat gajinya dua kali lipat. Yang akhirnya namanya sertifikasi itu definisinya apa? Kodi guru-guru. Mengumpulkan sertifikat. Jadi guru-guru itu banyak mengumpulkan sertifikat yang dulu-dulu gak dipakai. Dikumpulin semua. Supaya dia mendapatkan sertifikasi. Dan akhirnya apa? Gajinya dua kali lipat. Di Jakarta gaji guru dua kali lipat. Semuanya. Suami istri naik. Minimal gaji Jakarta guru empat jutaan lebih. Saya coba peran-peran nanya. Empat juta? Empat juta dong di rumahnya. Iya. Terus ngapain? Yang satu untuk cicilan mobil. Satu lagi? Empat juta. Terus ikut kursus gak? Gak pernah. Sedangkan di Malaysia. Menarik sekali. Dia tidak memberikan cashnya. Tidak memberikan uangnya. Tapi dia bilang. Siapa guru-guru yang ingin kursus apapun juga. Silahkan daftar. Dan negara yang membayarkannya. Menggaji tinggi itu penting yes. Tapi solusi pendidikan no. Karena apa? Karena sekarang kebutuhan keperluan itu yang ada. Di Bandung, di Jawa Barat. Yang paling menyedihkan. 70% SK kenaikan golongan guru. Itu semua ada di bank. Untuk apa? Untuk jaminan. Untuk apa? Saya pikir oke bagus juga. Tapi untuk pendidikan untuk apa? Enggak. Untuk beli horden. Untuk beli furniture. Itu yang dia beli pertama kali. Karena kebutuhannya seperti itu. Tapi kita mulai nanya. Bagaimana pendidikan Indonesia ke depannya ini? Bagaimana kita melihat bagaimana guru-guru kita? Kita ingin guru-guru kita maju. Tapi fokus utamanya bagaimana anak-anak didiknya yang maju. Kita juara olimpiade luar biasa banyaknya. Tapi bedanya. Kok Amerika kalah ya? Kok Jepang kalah ya? Sains dengan kita? Karena kita dimasukkan di karantina dulu. Jadi anak-anak itu dikarantinakan dulu. Dipelajari semua. Baru dikirimkan. Sedangkan ada lain. Yaitu abdanya. Yang ada di kita adalah etalase-etalase pendidikan yang luar biasa. Bukan sesuatu kenyataan bahwa anak kita yang di olimpiade hebat. Padahal pendidikan kita hebat. Gak ada hubungan sama sekali. Dan itu yang paling menjadikan kita. Dear teachers. Kita siap gak mau guru-guru kita? Tapi yang paling membanggakan di kita. Satu orang tokoh. Saya mau nanya diri. Siapa yang pernah buku baca buku Ki Hajar Dewantoro? Emang ada pak bukunya? Yang mana bukunya? Kita bilang bahwa bapak pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantoro. Tapi bukunya pun kita gak tahu. Taman siswa pun tidak menerbitkan bukunya untuk dia saja. Dan tidak pernah ada di tokoh buku apapun. Tidak ada buku Ki Hajar Dewantoro. Ini pengalaman saya lagi. Yang mengapa sampai sekarang saya lagi buat buku Ki Hajar Dewantoro. Waktu itu saya menjadi guest speaker di Manchester. Bukan nonton MU ya. Tapi ngajar waktu itu. Saya ngomong mengenai spiritualisasi pendidikan. Di sana. Saya menerangin bagaimana spiritual itu muncul. Bagaimana pendidikan. Semua filsafat mengenai active learning. Mastery learning. Saya kasih tahu semua di situ. Apa yang terjadi? Setelah itu ada satu profesor dari Leeds University. Bicara mengenai Ki Hajar Dewantoro. Di situ malunya saya luar biasa. Dia bilang. Pak Tendi ya. Mr. Tendi. Kamu tahu gak mengenai active learning. Dia bilang. I know it. Ki Hajar sudah bicara mengenai active learning tahun 41. Dengan tuturihan dayaninya. Bayangin. Tahun 41 Ki Hajar sudah ngomong itu. Kita baru sekarang tahun 2000 sekarang ini ngomong mengenai active learning. Sedangkan Bapak kita. Tahun 41 Ki Hajar sudah ngomong seperti itu. Oh jadi mengenai master learning. Dia ngomong mengenai ingarso. Nontulodo. Bagaimana kita sudah lupa siapa kita di pendidikan kita. Itu yang terjadi pada dirita sekarang. Bicara lagi mengenai satu filosofi dengan tiga dinding. Tiga dinding ini sekarang dipakai oleh Jepang sebagai standar kelas mereka. Satu form sebelah luar dia buka untuk anak-anak bisa kelihatan lebih baik lagi. Yang disebut bentuk adalah isi, irama dan harus berubah. Bentuk isi dan irama. Pendidikan harus berubah. Itu mereka bicarakan tahun 41. Montessori yang luar biasa sekarang mahalnya. Bicara sudah ketemu juga sebelumnya. Jadi pendidikan kita di Indonesia itu sudah lupa dengan siapa diri kita. Dan saya dibangunkan bukan oleh bangsa kita. Kita dibangunkan oleh orang asing yang mempelajari bangsa kita. Bahkan Singapura memakai satu metodologinya. Kalau di kita kan ada swasta dan negeri. Kalau di Singapura ada swasta, negeri, public school, private school, dan private school subsidized by government. Disubsidio oleh pemerintah. Itu dipakai di Singapura. Kita gak pakai. Jadi dia bilang kalau Indonesia memakai dan ingat dengan Ki Hajar Dewan Toro sebenarnya, kita adalah satu negara yang paling maju di depan. Cuma kita lupa dengan diri kita. Jadi saya hari ini yang mengetuk coba depan kapan-kapan baca buku Ki Hajar. Atau saya kasih yang semerinya kali ya ke panitia. Nanti diambil dari panitia. Siapa aja mau ngambil. Dilihat bagaimana filosofinya. Karena ada dua yang Ki Hajar buka. Pertama mengenai pendidikan. Kedua mengenai budaya. Nanti masih juga mungkin saya kasih bukunya. Bukunya mungkin masih sudah ada. Jadi buku itu mengenai luar biasa mengenai Among dan Pamong. Bagaimana kan guru-guru sekarang. Guru-guru sekarang gak dihargai oleh murid-muridnya. Saya tanya balik. Emang guru sekarang pantas gak dihormati oleh murid-muridnya. Iya juga sih Pak ya. Jadi bagaimana mencintai kita yang menghargai guru. Kalau guru-guru sekarang bisa gak dihargai. Jadi yang menghargai kita adalah kita sendiri. Kalau guru-guru kita yang dihargai. Maka coba dia menghargai murid-muridnya. Dari saya itu saja. Moga-moga senamanya tadi biar dipakai kemana-mana. Ngecek otaknya masing-masing. Moga-moga ada otak kiri dan otak kanan. Dan tidak ada yang gak ada otaknya. Nanti sama-sama kita teruskan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke itu tadi tentang pendidikan. Terima kasih. 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 Terima kasih.